Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Dengan hamba Allah dari bumi Ayu. Baik Bapak silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya Yahya beserta para santri, beserta keluarga, selantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT. Serta saya yang selalu rutin mendengar kajian Buya, mudah-mudahan saya dimudahkan oleh Allah untuk melakukan. Amin. Sebelumnya maaf Buya telah mengganggu waktunya. Jadi begini Buya, saya akan memiliki dua orang keponakan. Saat ini mondok di daerah Buya Yahya. Tapi lagi enak-enaknya mondok, ibunya itu kan sakit Buya yang, ibunya itu kan tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi akhirnya di anak yang lagi betah-betahnya mondok, akhirnya berhenti Buya. Saya juga sedih. Kami juga sebagai paman tidak mampu. Jadi, saya berniat untuk masukin jadi santri pejuang di Al-Bahjah. Apakah untuk saat ini di Al-Bahjah itu masih membutuhkan santri pejuang Buya? Terus, saya mau minta solusi bagaimana? Kalau mau daftar santri pejuang itu caranya bagaimana Buya? Sudah itu saja Buya. Mohon maaf. Terima kasih Buya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Anda seorang paman yang baik untuk punakan-punakan. Memikirkan kebaikan mereka. Dengan segala kekurangan Anda. Anda istimewa. Adapun kemunakan Anda, usulan kami lebih baik karena dia sudah berguru. Maka Anda berguru tidak boleh lompat sana, lompat sini. Kalaupun seandainya harus pindah ke Al-Bahjah harus betul-betul mendapatkan restu dari gurunya. Maka anjuran kami lebih baik biar melanjutkan di pondok tersebut. Kalau urusan pembiayaan nanti Anda bisa komunikasi dengan tim, kami bisa menyuarakan kepada siapa saja. Insya Allah. Kalau memang betul-betul pondok langsung. Keperluannya seperti apa. Karena kalau pindah pondok ini adalah bukan cara yang baik. Kecuali dapat izin dari gurunya. Kalau betul Anda tidak mampu. Kemudian ibundanya sakit. Yang mendengar suara ini semuanya ingin membantunya. Kami yakin. Tinggal alamatnya saja mana, orangnya mana. Anda bisa lapor lebih jelas lagi. Kalau pindah, kami anjurkan kepada siapapun pondok. Jangan main pindah, pindah, pindah. Kecuali sudah dapat izin dari gurunya. Resmi atau kalau gurunya ngirim surat kepada kami. Baru nanti bisa masuk. Tidak harus masuk santri berjuang, masuk santri beneran. Santri berjuang itu sangat beneran juga maksudnya. Santri berjuang itu adalah belajarnya tidak terlalu banyak. Ada kurikulum tersendiri. Karena apa? Dia langsung berjuang dan berjihad. Seperti itu. Boleh. Jadi seperti himbuhan kami adalah tetap dia melanjutkan pendidikan bersama gurunya. Karena sudah pernah mondok. Biar berkah nanti jangan main lompat sana lompat sini. Kalau ternyata nanti ada kerindan untuk albahjah. Disitusi pengen ngambil program apa? Albahjah kan banyak program macam-macam. Untuk hal-hal kebutuhan nanti bisa saja dibahas dan diskusikan itu. Yang penting jangan sampai ada orang pengen mondok. Tidak bisa mondok. Itu adalah menyedihkan sekali. Bisa dibikul ini. Kami yakin para pendengar, para pemirsa ini berebut. Berebut untuk membantu kalau tahu anda. Tinggal nanti bagaimana teknisnya. Caranya bagaimana untuk membantu anda. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kemudahan untuk melakukan kebaikan. Semoga Allah mengumpulkan kepada kita. Mengumpulkan kita dengan orang-orang baik. Orang yang Allah cintai. Semoga Allah menjadikan kita anak. Murid-murid yang bisa berbakti pada guru. Anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua. Orang tua yang bisa benar-benar menjaga anak-anak. Guru-guru yang bisa merawat anak-anaknya. Santrinya. Wallahu'ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbam.